Sejauh ini progres investasi asing di KNPAT untuk keberanian kembangannya seperti apa Pak? Sampai saat ini belum ada. Tapi saya yakin bahwa setelah investor di dalam negeri bergerak, semakin banyak setiap bulannya investor dari luar akan. Akan segera masuk, kita lihat aja nanti. Pasti akan masuk. Saya Yatri dari TV One Pak. Tadi habis memberikan pidato, banyak sekali diperomongi oleh CEO. Apa yang mereka sampaikan ke Bapak, terus gimana reaksi mereka? Nggak ada minta foto aja. Presiden Jokowi Dodo akhirnya membenarkan, kalau belum ada investasi asing yang masuk ke Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Pengakuan tersebut diungkapkan di sela-sela kunjungan presiden di APEC CEO Summit di San Francisco, Amerika Serikat. Meskipun Jokowi Dodo bersikeras jika investor asing segera bergabung dalam pembangunan di IKN. Dalam kunjungan itu, Jokowi Dodo sempat bertemu perusahaan raksasa untuk menawarkan terlibat antara lain dalam pembangunan IKN. Dalam beragam kunjungan kenegaraan sebelumnya, Jokowi Dodo juga berkesempatan menawarkan pihak investor asing untuk terlibat dalam pembangunan IKN. Sejumlah negara juga dikabarkan menyambut antusias terlibat di proyek IKN seperti Malaysia, Australia, Jepang, Korea, Singapura, Uni Emirat Arab, dan beberapa negara Eropa. Makanya, pada awal November presiden mengaku harus mengerem investor asing yang ingin menanamkan modal di IKN. Dalihnya, presiden ingin memberi kesempatan terlebih dahulu kepada investor lokal dalam negeri. Lucunya, dikala presiden mengaku mengerem investor asing, pelaku usaha dan investor dari Korea Selatan, justru mengaku masih wait and see alias belum mau antri untuk memutuskan berinvestasi di IKN. Mereka masih menantikan dinamika politik serta pemilihan umum dan presiden di Indonesia hingga tahun depan. Akan tetapi, Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Bakhlil Lahadalia, justru masih notot mengklaim ada sekitar 200 minat yang masuk ke IKN dari para investor asing. Saking banyaknya, pemerintah harus mengerem potensi arus modal asing. Anggota fraksi PKS DPR, Surya Dijaepurnama menyebut, pengereman investasi asing masuk ke proyek IKN hanya gimmick. Hahaha, narasi pengereman dipandang sebagai upaya membuat proyek IKN seolah-olah laku keras. Haaah, kenyataannya hanyalah pepesan kosong. Hahaha, ada pun investor asing yang diklaim mendukung IKN dipandang hanya sebatas mengajukan surat minat dalam bentuk Letter of Intent atau LOI. Belum ada tanda nyata pembangunan yang berlangsung yang menandakan masuknya arus dana ke IKN. Proyek raksasa IKN tentunya membutuhkan biaya super jumbo, setidaknya Rp 466 triliun untuk merampungkan proyek IKN pada 2045. Untuk permulaan pada 2022, pemerintah merogoh dana APBN Rp 5,1 triliun. Sementara itu, untuk tahun ini, badan anggaran DPR sudah menyetujui anggaran Rp 37 triliun. Sehingga adalah langkah logis bagi pemerintah untuk menggalang investasi, entah itu dari dalam maupun luar negeri. Bagi pengusaha, juga sebuah langkah logis untuk melihat kepastian nasib akan investasi yang mereka tanamkan. Mereka tentu enggan mempertaruhkan tanpa ada kepastian atas dana yang ditanamkan di saat masa pemerintahan Joko Widodo dipastikan berakhir pada tahun depan seiring pelaksanaan pemilu. Apalagi program pembangunan IKN membutuhkan waktu yang cukup panjang, sekitar 10-15 tahun. Pemodal tentunya tidak mau terburu-buru menanamkan dana bila mangkrak di pemerintahan berikut. Para investor juga tentunya membutuhkan kepastian serta kejujuran dari pemerintah. Sikap yang justru tidak tampak dari pemerintahan saat ini. Di satu saat, Presiden sibuk berkeliling untuk merayu investor asing, sembari menarasikan larisnya proyek IKN di mata pemodal asing. Akan tetapi, pemerintah kemudian mengaku harus mengerem investor asing. Setelah itu, Presiden justru mengaku belum ada arus dana asing untuk pembangunan IKN sembari kembali merayu investor asing. Sejumlah kemudahan diberikan ke investor jika ingin terlibat dalam proyek IKN. Seperti izin berusaha sampai 190 tahun, izin bangunan sampai 80 tahun, perusahaan asing bebas pajak, pajak perusahaan infrastruktur dikurangi 100% dan gaji pekerja di IKN tak dipotong pajak. Jika berbagai kemudahan tak membuat investor, terutama asing, tak bergairah masuk, maka pemerintah perlu melakukan evaluasi. Yang pasti, investor membutuhkan kepastian berusaha pasca pemilu 2024 agar investasi yang ditanamkan tidak sia-sia.